Pak Mahfud tanya kepada kita, tolong dong undang-undang permasalahan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Sanayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea-Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong, gak lah Pak. Bambang Pacol di telpon. Ibu Pacol berdiri. Ini laksanakan, laksanakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset atau aset recovery. Mahfud minta betul sama DPR ini, bahkan kesannya itu sangat merajuk gitu. Supaya ini disahkan menjadi undang-undang. Tetapi apa respon DPR ya? Bisa nangis semua kita katanya itu. Loh kenapa? Kok menangis semua? Ya, kemungkinan karena aset recovery atau undang-undang perampasan aset itu bisa membuat orang-orang yang terpidana, baik itu korupsi, ya kan? Dicurigai transaksi, mencurigakan kekayaannya tidak sesuai dengan pendapatan sebagai seorang pegawai atau pejabat negara, ya bisa habis semua dirampas oleh negara. Dan karena itulah DPR nangis. Dan dia, anggota-anggota DPR ini, melalui bambang pacul gitu ya, tampaknya ini lobby-nya bukan di Komisi Tiga, Pak. Ini lobby-nya di luar sana, karena orang-orang di sini itu tunduk semua sama bosnya. Saya juga tunduk sama ibu. Ibu siapa? Ibunya bambang pacul atau ibu ketua partai? Kayaknya sih yang dimaksud adalah ibu ketua partai. Kenapa pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi sangat penting untuk disahkan menjadi undang-undang? Itu karena memang itulah instrumen hukum yang bisa digunakan pemerintah untuk mengejar para maling yang belum ketangkap. Atau yang sudah ketangkap, tetapi hartanya mau banyak disembunyikan. Terutama saat ini di tengah terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintah. Kita setiap hari dijejali dengan pamer-pamer tas bagus, pelesiran kemana-mana, pesta-pesta, kemudian rumah yang magrong-magrong. Semuanya menunjukkan hal yang tidak wajar kalau dia itu hanya seorang pegawai. Berapa sih gajinya pegawai? Termasuk tunjangan-tunjangannya. Ya segitulah. Tapi dilihat dari asetnya, dari rumahnya kayak istana, ini menjadi sesuatu yang aneh. Dan dengan adanya rancangan undang-undang perampasan aset itu, ini akan menjadi senjata. Jadi bisa mengejar sampai ke liang kubur. Bisa sampai segitu. Nah, memang pemirsa RUU ini itu sudah dibahas sejak 2006 yang lalu. Dan dipercaya bisa merampas aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan. Ya terutama di kalangan pegawai atau pejabat itu. Dan ini pakar tindak pidana pencucian uang, TPPU, Yenti Ganarseh, mengatakan rancangan undang-undang itu tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tapi juga pelaku tindak ekonomi lainnya. Seperti pengusutan perolehan harta dalam kasus Rafael Alun sampai harta-harta yang didapat dari perdagangan narkoba. Ya kalau kita melihat kasusnya Teddy Minahasa, tempoh hari, ya kan, ternyata berkembang luar biasa. Dia bersama Anita apa siapa, gitu kan, ke Taiwan, ke pabrik sabu coba. Dan, dal-dil-dul gitu, tapi akhirnya tidak dil, bisa meloloskan satu ton sabu-sabu untuk membunuh rakyat anak generasi muda kalau dia mendapatkan 100 miliar. Ini kan tidak korupsi, tetapi dari perdagangan narkoba itu. Dan undang-undang ini memang berkaitan dengan aset hasil kejahatan. Semua bentuknya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan yang sedang diproses, diatur, dan diawasi dengan baik itu bisa digunakan undang-undang ini. Keren sebetulnya ini. Tetapi juga menakutkan bagi para ketua partai, pejabat partai, pejabat negara, ASN yang banyak bocorannya, dan seterusnya itu. Dan ini sebetulnya, tidak tahu. Dua hari 2006 sampai 2023, tidak selesai. Dan ada ketakutan dari DPRD. Padahal kalau mereka bukan maling, mestinya enggak takut. Kalau mereka anti maling, ayo Pak, kita selesaikan saja undang-undang ini. Ini pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, meminta pertolongan khusus kepada para anggota Dewan di Komisi 3 DPR saat membahas transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai Rp349 triliun. Dan perumuman khusus itu terkait persejujuan rancangan undang-undang perampasan aset, tindak pidana, serta undang-undang pembatasan transaksi uang kartal. Uang-uang kes. Bahkan menyampaikan langsung permohonan itu kepada Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, alias Bambang Pacul. Saya ingin usulkan gini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak Undang-Undang Perampasan Aset, tolong didukung biar kami bisa mengambil begini-begininya. Merampas aset dari hasil kejahatan serta perolehan duit karena narkoba. Tolong juga pembatasan uang kartal didukung. itu permintaan dari apa namanya dari Mahfud MD itu. Dan pembahasan transaksi janggal di Kemenku yang ia jadikan batu loncatan untuk ngusulkan DPR itu ini dibuktikan dengan susahnya mencari bukti bukti-bukti konkret terhadap tindak pidana pencucian uang. Karena mereka rata-rata memakai perusahaan cangkang untuk menampung duit-duit upeti-upeti atau macam-macam itu. Tetapi inilah yang menjadi persoalan. Ini menjadi betul-betul persoalan karena kemungkinan besar orang-orang yang ada di DPR itu yang tidak tahu kenapa mereka memble semua kalau dalam bahasa dulu itu ya memble harusnya mendukung kalau dia wakil rakyat. Tapi kalau mereka wakil bos partai ya itu dia. Dan memang merespon permohonan itu ketua komisi 3 DPR Bambang Pacul mengatakan permohonan Pak Mahfud itu bisa-bisa saja berjalan mulus di DPR asalkan mendapatkan restu dari para ketua umum partai politik di parlemen. Karenanya ya minta Pak Mahfud itu melobi para ketua parpol. Menurut Bambang Pacul ini karena para anggota DPR termasuk di komisi 3 ini mengambil sikap sesuai perintah dari masing masing pemilik partainya pimpinan partainya tanpa adanya persetujuan dari petinggi partai legalitas RUU itu ya sulit dicapai. Ya Pak Mahfud tanya kepada kita tolong dan perampasan itu ya kita ini Pak gampang di Senayan ini yang penting itu bosnya partai itu setuju enggak. Jadi walaupun itu namanya Dewan Perwilkilan Rakyat Pemirsa tetapi dia atau mereka itu bukan menyuarakan rakyat. Bukan menyuarakan aspirasi rakyat maupun penderitaan rakyat. Itu mengapa kayaknya sentilan atau apa namanya sindiran dari BEM UI di gedung DPR kemudian muncul tikus-tikusnya itu itu adalah hal yang tampaknya benar. Bahkan bisa dikatakan benar sekali. Bila itu fiqh wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.